Jakarta bersiap menghadapi musim hujan akhir tahun 2021. Selain mengerahkan petugasnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup akan fokus menghalau sampah kiriman yang biasanya menumpuk di sejumlah pintu air. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi banjir yang biasanya terjadi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyiagakan 1.543 unit truk yang dikhususkan sebagai pengangkut sampah yang dikhususkan di dunia. yang menumpuk di sejumlah aliran air. Ya memang fokus DLH yang pasti adalah di pintu-pintu air. Karena memang pintu-pintu air itulah yang kadang adanya hambatan, sumbatan, sehingga malah meningkatkan debit air di permukaan, di daratan. Hal-hal tersebut memang kami upayakan pintu-pintu air akan aman selama musim penghujan ini, sehingga memang alirannya dapat terus mengalir tidak ada hambatan dan kami akan upayakan semaksimal mungkin untuk hal itu. Sejumlah titik yang akan diawasi selama musim hujan yaitu pintu air Manggarai, pintu air Jembatan Kampung Melayu, Jembatan Season City, Ruas Kali Ciliwung, Kali Pesanggerahan, Kali Baru Barat, dan Kali Baru Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan, potensi banjir tidak hanya terjadi akibat tumpukan sampah di aliran sungai, tetapi juga debit air yang tinggi akibat curah hujan ekstrim di kawasan hulu sungai. Sehingga nantinya tim oranya, sebutan untuk petugas penanganan sampah di pintu air, memiliki empat pola penanganan, yaitu mode normal, mode awas, mode tergenang, dan mode rehabilitasi genangan. Fikri Aditama, Hairudin, DAI TV